kan ini 250, satu silinder ini 250, dua silinder saya cuma Mio, 110 cc standar tinting satu, dua, tiga apaan itu selamat menikmati selamat menikmati dan akhirnya kita lanjut vlog keduanya karena tadi kita udah berhenti untuk makan dulu dan kita lihat view nya ternyata bukan view nya bagus lagi tapi bagus banget karena informasi dari Pian itu view nya bukan white lagi bukan luas lagi tapi luas banget ternyata keren banget nih pakai GoPro 11 nya karena udah bukan white mode lagi tapi hyper mode hyper view namanya kita persiapan muter-muter dulu kita ngetes bareng sama motor-motor pelan yang ada di belakang dosar Mio Ugal kita isi dulu kita isinya di itu aja tuh diesel jadi kita muter-muter daerah sini dulu nih ini kalau teman-teman nanya ini daerah mana? ini daerah Los Angeles California waduh tarikannya itu loh jadi banyak banget teman-teman yang minta untuk di konten-in Mio nya makanya ini sekali keluar langsung dua kontennya sekali keluar langsung kita buatin yang rame enak banget digas langsung naik ini kita lurus dulu ya ayo kita start ya gak ada tempat untuk start ah mana-mana-mana-mana sini kolim satu dua tiga apaan itu motor ha 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 itu apa gak julukan gak julukan ha hati-hati hati-hati ha 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 wuuu gak julukan lagi kena mulim hai satu dua tiga wuuu ha 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 ini kita belok kiri belok kiri ya belok kiri ha ha jadi ini bener-bener menggila barang dua orang gila juga di belakang ada si Alia sama si Alpian aduh bener-bener ini ini 24 karat disiksa bro lawannya 250 semua wuuu ha 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 gajukan lagi hati-hati-hati 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 ada gajukan lagi gajukan lagi kaget-hati ada Pit-Hati wuuu huhu ha gajukan lagi gajukan jangan taruh lo ditangkap ya Belok mana Lim yang ada Pembencinya ya Oh kanan kanan Pakut bensinnya habis Kanjur kan Kita di depan aja Di depan di Ada sel Kalau nggak sel Nggak tau Sampai atau nggak Sel tapi Enak banget tarikannya Bisa jadi Karena Canal portnya Udah pake full titanium Karena disana kemarin Paking-pakingnya Dibuatnya semuanya Presisi Jadi Tidak ada sama sekali Pembuangan yang loss Jadi bener-bener Pas ditarik Enak banget Nggak salah nih pake Canal portnya R9 Jadi buat teman-teman Kalau milih canal port Jangan berpikir Canal port import itu Semuanya bagus Tapi dalam negeri itu Bisa jauh lebih bagus Karena apa Karena dimalnya di Indonesia Barangnya produk Indonesia Apalagi bahan-bahannya Semuanya sama Full titanium Udah enak banget Ini buktinya Saya pake Keren banget Udah suaranya Bisa di request Motornya Motor apa aja Bisa dibuatin Tinggal DM aja Instagram Di R9 Hexhaus Kita nggak jauh dari sini Kita putar balik Disi bensin ya Nih mana-mana-mana Sini lo Sini lo berdua lo Goyang Amin lo ini Mana lo berdua Kiri makanan Sini Alim Saya tengah Mio Motor pelan Di tengah Kan ini 250 Satu silinder Ini 250 Dua silinder Saya Cuma Mio 110 cc Standar Tinting Jangan terlalu Serius Nanti Serius Saya tinggal Juga kan Malu Ini CPR 250 Ayo Udah 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 masih aja kalah cemennya poter lum hahaha kita isi bensin dulu sebentar agar kita nggak ngedorong bro ini putar balik nih agak pinggir agak pinggir agak pinggir hati-hati dari belakang ada yang jadi tadi race pertama udah menang Mio 1-0 kalau ada yang benar motornya si Alim ah bayangin nanti kalau CBR itu dua-duanya gopur aja nanti itu dia khusus motor keren keren banget itu berapa bensinnya jadi udah pakai kanal pot R9 gokil keren banget aduh gimana tadi caranya kok bisa kalau bro hahaha hahaha itu 250 itu 250 saya cuma 110 Aduh gimana ya mbak di sini bensin ya mbak iya V power mbak full tank ya disambungin aja ke belakang mbak yang bayar nanti dia karena dia bos terus kita mbak namanya bos saling hahaha dia yang pegang semua uang kita ini cuma ikut-ikut sama beliau disambungin aja oke mbak makasih ya udah kayak gini kita kabur aja kali hah samain aja gak usah banyak-gaknya itu 50 ribu kek nanti di rumah baru isi lagi asalkan adesinya aja jadi bener-bener Mio nya berasa banget bedanya udah pakai si Hexosnya R9 sampai pegangannya juga titanium gokil banget sini ini sih gua bener-bener rekomendasikan sekali untuk pakai Hexos R9 ini bagus banget dipakai untuk balap banget mau dipakai untuk apa aja bisa gokil-gokil wuhh baru kali ini saya ngerasain motor ah kecil seperti ini tapi Hexosnya R9 full stadium kenceng banget gokil kalau starnya mungkin kalah tapi kalau di atas susah mungkin kalah ini cuma belum tahu juga kalau yang bawahnya ini bagus kalau kecil orangnya kalau kecil masalahnya saya sudah nggak beran ya nggak kalah motor saya tuh huh ini dibandingin dengan produk luar Aro ini kan produk luar nggak kalah bro nih dari las-lasannya disana las-lasannya juga sama inilah selesannya juga sama pegangannya disana malah dibuatin extended kalau ini pegangannya langsung dibuatin oleh R9 nya dari depan udah bengkok udah aduh itu titanium juga bukan ya bukan itu makaratan hehehe malah lebih buang sekarang lepet gua daripada ini motor hehehe dasar itu stainless kalau kita udah full titanium tuh udah warna biru-biru hai hujan lagi hahaha kita putar balik oh atau ini aja Lim ya kita perjalanan pulang aja kalau Lim ya Lim Pian atau perjalanan pulang aja Pian karena ini kan masih 25 kilo bro jadi kita bisa kebut-kebutan pulangnya aja kan ayo ini kita belok kanan nih ini panjang sekali tracknya nih awas eh dekatis aja dekatis aja iya iya Ayo Lim nih kita mulai sesi kedua ada CBR CBR 250 dua silinder satunya satu silinder kita tes pakai Mio yang hanya seratus puluh cc hahaha tapi jokinya seribu hahaha motornya boleh serpuluh jokinya seribu cc besar ya lurus ayo Pian kita start ya ayo mana Lim kawal kanan Lim kiri satu dua matah hahaha wuh hahaha wuuu wee goke hahaha hahaha hahahaha mantap mantap waduh Ternyata Si Vio Masih bisa menang bro Cuma nyali gue udah segitu doang Gak bisa gue pantangin terus Udah ketakutan Yang lainnya Si Alpian sama si Alim Masih gokil-gokkil Masih muda-muda semua Di atas 1.40 ya Tapi Vio nya masih di depan Itulah berarti Mio nya lari 110 bro Jadi Mio ini Kalau mau dipake wheelie gampang banget Nanti abis gaji lukan Cuma tinggal gas pole aja langsung Gas tengah Baru diundur lagi Kalau gak diundur lagi ya Kebalik Karena dia gak ada traction control Kayak gini Tarikannya Kok macet ya Gokil emang Si Mio ini Tarikannya sih gokil banget Kita lagi persiapan Mau ke Thailand Bawa Mio 24 karat Biar makin gokil Kita lawan orang-orang Thailand Gokil Tarikannya itu loh Nih Kita gas Langsung nyampe kita di depan sini Gokil-gokil Ini si si Mio pantas aja Banyak banget yang mengindolakan Karena CBR di belakang saya ada 2 biji Gak ada yang bisa ngejar sama sekali Jadi Mio 24 karat ini Kemari-kemarin selalu dipakai road race Makanya kalau kita pakai jalan-jalan Muter-muter Hanya sekitar 40 sampai 50 kilo Saya anggap itu masih kecil sekali Karena Mio ini digeber terus Disentul Sentul besar Sampai 8 atau 9 lap Masih ada awet muda Awet mesinnya Jadi kalau dari rumah saya doang Ke BST Tidak ada apa-apanya lah Jangan lupa buat teman-teman Di like Di komen Dan di subscribe channel youtube Wahyu Kandacong Kali ini kita lawan CBR 250 2 silinder Sama CBR 250 1 silinder Mudah-mudahan Kita semua dikasih Keberkaan dan kesehatan Dan kita bisa memiliki Motor-motor Impian kita semua Jangan lupa Di like Di komen Di subscribe channel youtube Wahyu Kandacong Kita akan ketemu lagi Di season berikutnya Di part berikutnya Menggila bersama Mio 24 karat Kalau nanti di depan Masih ada butet-butet Kebut-kebutan Saya akan masukin Gastol Salam selit selalu Baikers Indonesia Salam senang kencang Gas 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 Wuh Sampai jumpa di video selanjutnya